Mulut Seribu Mulut Seribu terletak di Papela, Pulau Rote, Rote Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daya tarik Mulut Seribu ialah cerita mengenai keindahannya yang katanya mirip dengan keindahan Kepulauan Raja Ampat di Papua yang tersohor itu. Menurut warga setempat lokasi ini dinamakan Mulut Seribu karena tempat ini merupakan sebuah pantai yang mempunyai banyak tebing dan karang di sekitarnya seperti membentuk gua dan terlihat mempunyai banyak mulut. Jadi, bisa dibilang perjalanan Mulut Seribu adalah perjalanan menyusuri laut, serta melewati tebing-tebingnya yang terbentuk secara natural, perjalanan dihiasi dengan pemandangan batu-batu karang yang tak jarang ditumbuhi oleh pepohonan. Hijaunya pohon terlihat kontras dengan gelapnya batu karang. Di sekeliling terlihat tebing-tebing tajam yang panjang, serta ombak yang menerpa nerpa sisi tebing dengan cukup keras. Pertama-tama untuk menelusuri Mulut Seribu, kita harus menyewa kapal nelayan dari Pelabuhan Papela untuk dapat mengeksplor Mulut Seribu. Biaya sewa kapal berkisar Rp500.000 sampai Rp1.000.000 satu kali tur memutari Mulut Seribu. Baru beberapa menit kita menyusuri perairan Mulut Seribu kita langsung disuguhkan sebuah teluk dengan air yang tenang berwarna hijau jernih dan dikelilingi karang-karang kecil yang ditumbuhi tanaman bakau. Sekilas terlihat karang-karang itu seperti pulau-pulau kecil yang berada di teluk. Pulau-pulau kecil yang terhampar di teluk Mulut Seribu itu memiliki jalan masuk dan jalan keluarnya. Seperti bermain labirin, nah koda kapal harus tahu mana jalan masuk dan jalan keluarnya agar tidak tersesat. Selain disuguhkan pemandangan teluk yang tenang dengan hamparan batu karang bak pulau kecil, kamu juga bisa singgah sejenak di Pantai Mulut Seribu. Di sana kamu bisa menikmati pemandangan laut tenang dengan aktivitas petani rumput laut serta para nelayan yang sibuk mencari ikan. Setelah puas mengeksplor Mulut Seribu, untuk kembali ke pelabuhan Papelak kamu harus melewati laut lepas jika sudah pukul 3 sore ke atas. Hal ini dikarenakan labirin Mulut Seribu sudah mulai pasang sehingga tidak bisa dilalui lagi. Penasaran dengan keindahan alam Mulut Seribu? Untuk mengakses lokasi ini kamu terlebih dahulu menuju Kupang. Setelah tiba di Kupang kamu bisa menggunakan pesawat dengan harga berkisar 100-300 ribu rupiah dengan 15 menit perjalanan untuk bisa sampai di ba'a ibu kota Kabupaten Rote. Selain menggunakan pesawat, kita juga dapat menggunakan kapal laut seperti kapal cepat dan kapal feri. Namun menggunakan kapal laut akan memakan waktu sekitar 2 jam untuk kapal cepat dan 4 jam untuk kapal feri. Setelah tiba di ba'a kita akan melanjutkan perjalanan ke Rote Timur dengan menggunakan mobil sewa dengan harga berkisar 500 ribu rupiah. Kamu juga bisa memanfaatkan kendaraan umum yang ada di rote. Perjalanan dari ibu kota ba'a menuju Rote Timur tepatnya di Pelabuhan Papelak. Memakan waktu 1 jam perjalanan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!